cinta itu memang datang secara tiba-tiba waduh anugerah Tuhan yang harus kau terima waduh kita ingat gak pertama kali Pak Jarwo sama Cik Abdel ketemu tuh dimana gitu kapan gitu kita sih udah lama ya dari tahun 90an kita bareng di radio sebelum masehi? enggak dong 90an hijriah tahun 90an? tahun 90an kita udah bareng di radio gitu cuma memang untuk kerja sama waktu itu gue jadi penyiar Pak Jarwo punya grup lawak oh berarti on air radio dulu ya? gua grup lawak dulu gua komeng siapa lagi Pak Jarwo? apa satu grup dulu? namanya diamor gua bagian siaran di radio terus ketemu lagi kita dimana Pak? dimana waktu itu ya? yang terakhir yang intens lah yang intens pertama kali di itu suca ya? oh suca oh pertama kali ketemu di suca? ya suca tiga ya? nah disitu tandem karena kita cocok berdua saling isi nah akhir pihak indusia jodohin kita kedua sama dia dan seterusnya sampe sekarang udah berapa anak sekarang? ada teman nikah siapa Fiki? Jumat tanggal 24 Juli nah ini tapi tapi yang pertama kali ibaratnya ngetop lah gitu mulai dikenal itu siapa? Pak Jarwo lah Pak Jarwo Pak Jarwo jauh lebih dulu dibanding gue untuk masuk ke dunia TV tahun 90-an itu waktu gue di radio dia udah di TV kalau gue masuk ke dunia TV baru relatif baru tahun 2007 berarti mulanya awal-mulanya Ceng Ambil di radio berarti yang pertama di TV Pak Jarwo? nanya tuh di acara paru di politik gue dulu di Republik Mimpi jadi wakil presiden Pak Jika dulu oh iya iya saya tau saya tau saya nonton tuh saya nonton itu di tahun berapa? Pak Jarwo ingat gak? tahun 2006 2008 lah 2007-2008 kalau Republik Mimpi oh kalau lo itu ya? gue Republik BBM 2007 bukan Superstar? bukan Superstar 2008 berapa tahun itu? sampe 2011 sampe 2010 oh 4 tahunan juga ya Ceng Ambil iya jadi abdel temon bukan Superstar sampe ini akan ditayangkan lagi di global TV iya iya abdel temon rerun bukan ribon saya ulangan doang iya saya enggak saya jujur gagaran nonton bukan Superstar itu saya jadi ngefans sama muklis iyalah pak abdel dan temon kan itu artulisannya abdel dan temon abdel dan temon abdel dan temon bukan Superstar jadi kenapa sama muklis iya 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 muklis emang lucu scene muklis sama temon itu termasuk scene yang banyak digemari waktu temon minjem duit ke muklis iya iya tapi memang sih saya ngeliat jokesnya ini kan jokesnya Ceng Ambil saat itu makanya makin ngefans sama om temon iya 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 Semuanya punya potensi, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue komedi itu sekarang diperlukan di semua acara gitu, gak cuma acara lawak doang, kayaknya di dosier semua acara diperlukan komedi, termasuk diperlukan oleh para hostnya, termasuk lo, artinya memang komedi itu diperlukan di semua lini lah, acara TV mana yang gak ada komedinya, semua pasti ngelawak, kecuali berita, mau di acara dangdut, diselipin komedinya, atau cara membawakannya harus lucu, harus dikemas secara ringan, jadi memang komedi itu, kalau untuk anak muda yang terjun di dunia entertainment, ya kayaknya paling gak dasar-dasarnya harus punya ya Pak ya, harus ngerti gimana caranya gitu, Kayak Rizky Bilar aja, tersekalih kan kalau gabung misalnya di Semarang Indonesia kan, Indosiar dong kok, Indosiar, Indosiar, suka ini, gigi pasunya mau keperlukan Tapi memang sih, maksudnya dengan seiring perbedaan zaman, itu gaya komedi juga berubah, dan sebagai komedian senior, Cing Abdel tetap ngikutin perkembangan zaman sih, atau terus belajar gitu, gimana? Kan sebenarnya enggak, kalau cuma di dunia komedi ya, kalau kita tidak ngikutin perubahan, kita akan ditinggal oleh zaman gitu, Karena saya selalu inget tuh, ketika ada orang yang lucu nih, lucu nih, jokes lama, pasti diledekin, ah jokesnya lu jokes bapak katanya, iya, jokes grup keluarga nih pas ini katanya, Gak apa-apa, apa-apa yang penting orang ketawa gitu aja, iya, yang penting kan kalau komedi kan ujungnya ketawa gitu kan, iya, cing, ini kan ada gitar nih, kemarin kan saya sempat nonton nih, Cing Abdel sama Pak Jarwo duet komedi gitar kan, komedi musik kan, ini kebutuhan ada gitarnya nih, langsung aja kita praktikin boleh nggak di konten saya? Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dilupi lo, ampun Pak Jarwo, lanjut Pak Jarwo, nyanyi Pak Jarwo, Tak ada yang mau, dan menginginkan aku, ku jadi pengobat pilu, ampun Pak Jarwo, lanjut Pak Jarwo, nyanyi Pak Jarwo, ku jadi penawar rindu, ampun Pak Jarwo, lanjut Pak Jarwo, nyanyi Pak Jarwo, ku jadi kekasih hatiku, Ibu dua, bapak dua, tapi ini untuk yang baru nih, kita pengen sesuatu yang spontan, sesuatu yang dadakan tapi nggak uhui, iya, jadi nanti tim saya bakal ngelempar sesuatu, apapun itu, nah nanti liriknya disambungin dari kata yang dilempar, Oke, siap nggak Pak Jarwo? Siap, mau nadanya gimana? Ini harus spontan, apa aja, alirannya apa? Lo suka rock nggak? Alirannya apa? Aliran sesat? Gue suka isinya gua, aduh, maksudnya? Ngelempet, maksudnya, oh ya, dalam lo penada Siap ya? Siap, Pak? Tuh, coba, waduh, pisang! Pisangku yang emut Coba, ini, yoyo Ganteng banget, Pak Ayo yoyo dong Ya yoyo, ayo yoyo Sudah tinggalkan? Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran, dan biarkan Ayo yoyo yoyo doang lo, gue udah nyanyi Cepat, remor, cepat Remor Kau memang selalu diam Kau butuh sentuhan jariku Untuk memencetmu Iya, sih Namanya apa ini? Namanya kaki dan kucu Pak, tire pak Sambung boneka ini pak Leslar Leslar Cinta itu memang Datang secara tiba-tiba Anugerah Tuhan Yang harus kau terima Dengan lapang dada dan ketulusan Leslar Ya boleh, tunjukin nih Leslar Dan bilang Waduh Ini akan Menjadi satu Semua berharap Nanti akan menjadi halal Kamu akan mendoakan Kawal sampai halal gitu Rasanya kawal sampai halal Kawal sampai halal Pakailah Patwan Mari kita kawal Nanti makanannya pakai bawal next mau lagi ya kalau kapan-kapan kita collab lagi ya pastinya udah hadir disini udah menghibur leslar lovers pokoknya nanti kalau saya nikah harus dateng iya kita bakal ngelawak ya ya siap tapi diundang aja datang bisa ngelawak lu bener-bener apa-apa aku tenang aja sama rumah gua mah oh aja kepikirin bayaran ya ya enggak cing ini sebuah persahabat enggak gua imut banget Cing Abdul sama Pak Jarwo janji bakal dateng lagi nih ya pokoknya nanti thank you udah nonton dan makasih banget semoga kalian terus dan jangan lupa subscribe channelnya Cing Abdul apa Cing Abdul akhirnya jaru nggak orang saya nggak juru-juruh jangan lupa jangan lupa jangan lupa Jarwo kuat channel di unsubscribe di repot diri kok di repot subscribe di Sherlock sampai ketemu lagi di next vlog thank you